Halo semuanya Halo guys, kabar kalian gimana nih weekend ini? Kenalin gue Lucy, gue sebagai host disini Dan kali ini gue bakal ngebahas pengalaman horror pribadi gue Bersama bestie gue, Echar Yang bakal temenin di podcast gue kali ini Nama gue Echar Gue disini sebagai bintang tamu yang bakal ceritain pengalaman horror gue dan Lucy Gue nanya nih, gue pernah gak sih ngalamin kejadian hal-hal gue dihidup gue gitu? Gue sih pernah, kayaknya banyak sih Gue ya gue ceritain Boleh sih, tapi ini kayak cerita udah lama banget gitu kan Dari awal gue Kayaknya itu dari SD sih, SD juga gue udah sering banget ngeliat-ngeliat hal-hal yang kayak begitu Kalau temen deket gue sih pasti tau gitu Pengalaman yang paling gue Paling inget gitu Pas kejadian gue sama temen gue Lagi main polisi maling Pasti lu pada tau lah polisi main Nah Jadi itu sekitar jam 9 malam gitu Namanya anak-anak lah jam 9 malam Pasti kadang masih main gitu Jadi kayak di sebuah gang gitu Itu kayak deket pengajian gue gitu loh Di gang, terus di gang itu ada tangga Naik ke atas itu, itu lumayan gelap sih Nah di tangga itu ada banyak kayak kontrakan-kontrakan gitu Herannya seharusnya itu kan rame Banyak lampu gitu kan nyala Tapi disitu gelap Paham gak sih? Gelap Gelap, abis itu Gue kan disitu nyari temen-temen gue yang pada ngumpet lah Dan lain-lain Pas gue ngeliat ke arah tangga itu Gue ngeliat kayak kepala Cuma kepalanya itu gak ada badannya gitu Dia langsung kayak jatuh gitu kepalanya Dia ngelasung ngeliat ke mata gue langsung Mata dia tuh merah Kupingnya tuh kayak panjang gitu loh Kuyang mungkin Tapi gak mungkin aja sih Gak mungkin, kuyang gitu Nah Disitu gue manggil temen-temen gue kan Supaya ngeliat Bener gak sih yang gue liat tuh Kepala atau enggak Pas temen-temen gue dateng Ternyata ilang kepalanya Ilang gitu aja gitu Gak tau kemana Gue kayak emang mungkin Mau gangguin dia doang Kayak cuma pisang doang gitu ya Mungkin kayaknya Karena dia tau kan Gue bisa ngeliat gitu Kayak serem banget sih Gila Gue juga ada nih Dulu Waktu kecil Dulu kan gue Dua orang tua gue kan kerja ya Jadi otomatis gue sendirian tuh kan Akhirnya gue main lah Sama temen-temen Sama cetangga gue Cewek Di rumah gue main kan Terus abis itu Kebetulan bames yang senyang Dia mau pergi live lindul Nah abis itu gue Sendirian dong Temen-temen sendirian lagi Dan kontrakannya tuh Gue di pojok Rumah gue tuh posisinya di pojok Terus kayak Orang tidur siang tuh Banyak banget di kontrakannya itu Jadi kayak sepi banget Dulu gue yang sepi Kayak cuman Pintu rumah gue doang yang terbuka Abis itu gue Main game di tablet Abis itu gue main game di tablet Dan gue Ngedoar suara Kuntilanak Yang itu jelas banget Dan nyata banget Gue gak mungkin haluh kan Dulu kecil Terus akhirnya gue Memberanikan diri Untuk pergi ngecek ke pojokan Dan ternyata gak ada siapa-siapa Karena kebetulan gelap banget Jadi gue agak curi gue Dan gue pas gue cek tuh Gak ada siapa-siapa Terus gue memberanikan diri ke dapur Akhirnya ya bener Gak ada siapa-siapa Antara dia mau emang Menggangguin gue doang Atau gimana gue Tengerti Akhirnya gue di mir Pas gue di mir Ya ilang aja gitu Akhirnya gue Gak berani cek siapa-siapa Gue baru cek hari ini Serem ya Waktu itu Waktu itu gue juga sama sih Lagi di rumah sendirian gitu Maghrib-maghrib gitu Namanya orang sendirian kan Rasanya kayak pengen Masak mie atau apa gitu Nah disitu gue Rumah gue belum Direnap gitu kan Dapurnya masih bener-bener Reduk gitu Lampunya Gue mau masak mie Posisi abis Banget maghrib Pas gue nyalain kompor Ada yang nangis Di pojokan Lo gak tau siapa Gue awal kayak Pura-pura Gak denger kali ya Pas gue diemin Mie-nya kan mateng loh Pas gue Amatin lagi Ternyata bener Ada yang nangis Ada yang nangis Deket banget di kuping gue gitu Gue sampe buru-buru Nuang mie gitu Untung mie-nya gak tumpah ya Kalau tumpah gue nangis gitu Lebih nangis Gak ada mie-nya tumpah Gila Ya emang Seru banget sih Terus juga ada Ini dapet dari Teman gue sih Jadi waktu itu kan Gue pernah Sekelompok gitu kan Kayak bikin film gitu Kebetulan Kelompok gue nih Sia lima orang kan Waktu itu bikin storyline Abis salat zuhur Masih di awal kecil kan Nah gue Gue duluan pergi ke Kantin Karagulatnya banget kan Terus gue nipu temen gue yang bertiga itu Buat bikin storyline Eh lu aja deh yang bikin gitu kan Terus satu temen gue Dia tuh Ngomong kayak Ngomong ke temen yang lainnya Kayak Gimana ya Kalau misalnya gue Ketiduran di awal ini Gitu kan Terus abis itu Amat temen gue yang lagi Dia takut-takutin Dia kayak Eh jangan terhadap yang nongol Di jendela gitu kan Nah disitu Abis lagi Enak-enak bikin Storyline Tiba-tiba Pintu aula tuh Kebuka ketutup sendiri Jadi kayak Bingung juga kan mereka Akhirnya Mereka bertiga Mau kabur Terus satu mau kabur nih Ya kan Terus kata yang artinya lagi Jangan tuh ACnya belum dimatiin Ntar dimarahin kan Akhirnya mereka bertiga Apa matiin AC Terus tiba-tiba di Apa sih di panggungnya gitu Terus kayak ada Suara benda jatuh gitu Gitu Itu de aula Besar ya Maghrib Enggak abis seolah dur Lagi bikin storyline kan Tiba-tiba Ada kejadianan itu Ya sih gue juga Kayak Masalah Kayak Hal-hal tadi gue juga pernah sih Lihat kayak Mungkin Penampakan tapu Gue gak tau ya Maghrib-maghrib Gue baru pulang produktif Sama Friska tuh Jadi pulang produktif Maghrib-maghrib itu Kan gue sama Friska tuh Posisinya Disitu tuh Rumah gue tuh kan Melewatin kuburan gitu Adalah Di tikong tuh Ada kayak kuburan Mungkin kuburan keluarga Kali gue gak tau juga sih Gue ngeliat sekilas gitu Kan nengok sekilas gitu Kirain gue itu apa Gede-gede Ternyata pas gue Amatin lagi tuh Kayak ada sosok Cuma Beneran tuh gede banget Pake baju putih panjang Rambutnya tuh Panjang gitu Gak lama Pas gue nengok lagi Ilang Mungkin terbang Gue gak tau juga dah Kayak emang mau bangguin gue doang sih Kayak gak sih Seru banget gitu Aku sih gue Dia gue juga ceritakan ke Friska Friskanya sampe Gak mau pulang dia Menghidup di rumah gue Gitu Terus lebih serem lagi pas Pas lebih serem lagi Itu produktif juga nih Sama nih Ini kayak sekolah Serem banget ya KBM gitu Kayak bekas apa Kayak gitu Kayak bekas Kalau kata anak SD Mak bekas rumah sakit Gitu Kalau bekas kuburan Terus itu pas pulang produktif lagi nih Si Angel Bilang ke gue Katanya Ca lu denger gak sih Suara orang nangis Ya gue Otomatis kita Kalau ditanyain gitu Kita diem kan Ya gue bilang Gue denger Ternyata kirain gue Denger cuma gue Angel Ternyata anak kelas 10 Juga denger gitu Pasti perhatiin itu Gak ada Itu dari arah kamar mandi Sih kayaknya Itu doang pengalaman gue Nah itu Sekian pengalaman Berita berdua Kayak menurut kalian Gimana sih Kayak serem Dan army banget gak sih Kayak Kalau misalnya kalian punya Pengalaman lain Boleh kalian ceritain Di komen komentar Jadi ya Kalau gitu Gue sama Echa Mau pamit undur diri Dan mau ngelakirin Podcast kali ini Dan tes kalian yang udah nonton Gue mau ucapin Makasih banyak-banyak I hope you guys Have a great day Bye-bye 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 Dia dari kompok 3 Jangan lupa Nunggu tep kita Bye-bye Bye-bye Bye-bye